Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV Rimbungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama Ibu hadir di acara Menteri Kolbu? Yang untuk Masjid Al-Malik, MDA Malik sudah yang kedua kali. Tapi orangnya beda. Yang kemarin lain, hari ini lain. Nah kalau di Al-Malik sendiri Ibu untuk keanggotaannya itu di majelis salibnya banyak ya Ibu? Ada berapa orang? Banyak. Sekitar ada 70-an. Oh banyak? Iya banyak. Dan aktif semua? Insya Allah aktif. Kegiatannya biasanya apa aja tuh? Biasanya kita ada pengajian rutin bulanan, pengajian rutin BKMT antar kecamatan, antar masjid, RT, kelurahan. Masya Allah. Selamat datang Ibu ya di sini. Iya, terima kasih. Dan pemirsa, hari ini juga saya sudah menghadirkan Bapak Ustadz Ahmad Farhan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti kita akan berdiskusi ya Pak Ustadz ya tentang tema kita hari ini. Dan juga nanti kita akan memberikan kesempatan kepada Ibu-Ibu untuk bertanya seputar tema hari ini. Tapi seperti biasa, kita akan memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk Pak Ustadz hari ini memberikan tausia sesuai dengan tema kita. Silahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa al-aqibatul taqin wa la'udwana ilalazalimin. Pemirsa TFRI di rumah dan Ibu Majlis Ta'lim Al-Malik di studio. Semoga senantiasa kita dalam rahmat Allah SWT. Tentu menjadi satu kebahagiaan Allah masih memberikan kita kehidupan dengan kesehatan dan keimanan. Kalau orang yang dikasih kehidupan banyak yang hidup. Tapi mungkin minus kesehatan. Tapi mungkin minus kesehatan. Pun banyak orang yang masih dikasih kehidupan dengan kesehatan tapi minus ketaatan. Nah kalau kita dapat masih hidup, masih sehat, lalu masih bangu taat dengan iman itu. Maka ini satu hal yang patut disyukuri dan dijaga agar Allah pun senantiasa memilih kita diantara hambanya yang memang akan selalu istiqomah dalam hidayah dan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin ya Rabbil Al-Amin. Nah bagaimana kemudian salah satu ajaran agama itu. Bagaimana Rasulullah SAW diutus. Bagaimana Al-Quran dengan segala isi yang menjadi panduan hidup kita. Tentu perkara ini juga pasti selalu disebutkan menjadi satu pembahasan. Dan dia punya relasi dengan berbagai hal. Yaitu terkait dengan hati. Makanya Nabi menegaskan ala fil jasa di mudra dalam diri kita ini segumpal darah. Iza soluhad kalau dia baik, soluhasadu amalikullih maka semua yang lain juga akan baik. Tapi kalau dia rusak, yang lain juga akan rusak. Allah ya al-qalab maka hati, itulah yang disebut dengan hati. Kalau A'gim punya tagline manajemen kolbu karena memang yang menjadi stressing point beliau itu adalah tentang hati. How to manage our heart well. Jadi bagaimana kita menata hati kita dengan baik. Karena kalau hati ini bermasalah, dia akan juga berpengaruh dengan fisik sebenarnya. Walau kadang kita tidak menyadari atau menyampingkan. Seolah-olah kalau masalah hati, hati saya tidak. Karena penyakit hati ini kalau menggerogoti jiwa ini bersemayam indah, dibikin nyaman, damai di hati kita. Penyakit-penyakit ini, dia akan sangat berpengaruh dengan kesehatan fisik. Awalnya mungkin kelihatannya sehat. Tapi bermasalah. Nah untuk itu Pak Mirza Teferi dan Ibu Mas Taklin, antara penyakit hati dan penyakit jasman ini harus proporsi, diobati. Diketahui, difahami, dan diobati. Cobalah kalau bicara penyakit jasad, badan, kita ini cepat sekali gercep ya. Sarset-sarset-sarsetnya, diapotik, cari obat, serkling, segala macam. Cuma segera sakit kaki, sakit perut, sakit lutut, sakit sikut, cuman baru sakit segitu dong. Boleh, ya bagus. Tapi ada penyakit halam diri yang itu sudah lama bersemayam, kadang dia berkarat, saking melekat, dia sangat dekat. Tapi kita abai. Kan populer itu, Nukoyi mengatakan ada tiga penyakit yang bisa menjadi akar persoalan manusia itu. Tiga penyakit hati ini, meskipun penyakit hati banyak. Mungkin banyak, lebih dari lima atau tujuh tergantung mau dijelaskan berapa. Tapi kalau kita berangkat dari tiga saja, itu sudah alhamdulillah kalau ini bisa kita pelan-pelan, kita obati, kita jaga diri kita. Agar tidak mendapatkan atau memiliki penyakit itu. Nah, Ima Al-Qusairi dalam tulisannya termasuk apa yang populer dinyanyikan opik dan dinyanyikan oleh Bagas tadi. Memang salah satu untuk menjaga diri kita itu minimal terbentengi lah. Dari penyakit hati itu, kira atul Quran bitadaburi. Membaca Al-Quran dengan merenungkan. Baca Al-Quran dengan maknanya. Mocok Al-Quran lan maknaneh. Itu kalau bahasa lagu opiknya itu, Tombok Ati. Nah, kalau selama ini iri kita, sombong kita, hasad kita, rakus kita itu masih ada, boleh. Jadi yang pertama memang kita jarang berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran itu membaca dengan melihat terjemahan. Karena kita bukan netibnya, kita bukan penutur bahasa, kita bukan orang Arab. Arab maklum jadinya, bukan Arab asli, Arab maklum. Baca salah, enggak pernah lihat terjemahannya, enggak mengerti kandungannya. Jadi Arab maklum terus. Yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjakin. Paling dia berubah arti. Nah, maka pemirsa, TPR, dan ibu-ibu semua, ini penting. Agar terjaga diri kita yang punya kehatian, yang pertama memang kira atul Quran bitadabur. Membaca Al-Quran dengan membaca terjemahannya. Misal, Al-Fatihah aja deh. Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Oh berarti, kalau kita memahami kata al-Rahman dan al-Rahim, Allah itu pasti maha pemberi. Semua dikasih. Mau dia sholat, enggak sholat. Mau dia miskin, maupun kaya. Mau dia gemuk ataupun kurus. Mau dia pendek atau tinggi. Dikasih semua. Kita semua dikasih sinar matahari, dikasih angin, dikasih cahaya bulan. Semua dikasih. Enggak ada sekat, enggak ada batasan. Cuman al-Rahim, penyayangnya beda. Dia akan memberi kepada yang taat. Dia akan banyak lebih memberi kepada yang rajin. Ya, enggak mungkin. Yang malas rajin dikasih sama. Nah, kalau kita faham, sudah oh berarti, terkait dengan rezeki misalkan. Terkait dengan bagian kita misalkan. Kalau kita faham tadi, Allah maha pemberi, Allah maha pengasih, penyayang. Oh, kalau kita belum dapat, orang dapat, jangan lihat kenapa dia dapat kita. Tidak, kita tengok dulu kita. Jangan-jangan memang kita sholatnya kagak. Apaluasi. Nah, ngajinya jarang, sedekahnya al-malasu, ya kan? Malas, kalau ditanya sedekah, malih. Kalau dikasih tahu zakat, marah. Ya wajah, enggak dapat kita. Nah, karena tidak memahami, tidak pernah baca terjemah, enggak tahu arti. Bawaannya bad mood saja, iri saja, enggak suka. Kenapa sih dia banyak, kok saya sedikit? Kenapa sih dia oke, kok saya enggak? Eh, ambil kaca gede-gede, pesan lima kali lima, pasang dalam kamar. Jadi bicermin dulu gitu ya. Tapi ini, Pak Ustaz, nanti kita lanjutkan kembali ya. Kita harus jeda ya, Ibu-Ibu. Dan pemirsa tetap bersama kami, kami akan kembali. Ustaz jeda pariwara berikut ini.